Suka banget sama makanannya satu ini, tapi waktu kecil dulu tuh adanya pas lebaran aja atau kalau enggak tuh pas lagi ada hajatan Sedikit bernostalgia, langsung aja kita bikin Disini aku mau haluskan dulu bawang merah, bawang putih yang sudah digoreng sebelumnya, ditambahin garam dan juga lada bubuk Lanjut, haluskan kentang yang sudah dikukus tadi Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan supaya lebih wangi, disini aku juga tambahkan irisan daun seledri dan sedikit minyak goreng Campurkan semua bumbu sampai dengan merata, kalau udah tinggal dicetak aja, disini aku juga siapin telur puyuh ya untuk isiannya Ambil sedikit adonan, lalu dibuat bulat-bulat kayak gini dan diisi dengan telur puyuh ya Lalu ditutup dan dibuat bentuknya agak lonjong seperti ini, lakukan pada semua adonan sampai dengan tercetak semua Ini dia hasilnya setelah semua tercetak Lanjut sebelum digoreng, disini aku mau siapin untuk balurannya pakai telur puyuh aja karena aku nggak punya stoks telur Jadi pakai sisanya aja Nah disini langsung digoreng di minyak yang panas, ini jangan terlalu sering dibolak-balik ya, takutnya nanti hancur Sekali aja kalau udah berubah warna jadi kuning ke coklatan kayak gini, langsung aja diangkat Ini dia hasilnya seperti ini, bisa dibuat lau atau kalau mau dicemilin bisa aja pakai sawah sambal kayak gini ya Itu udah enak banget, rasanya tuh gurih, crispy dan lembut Terima kasih Terima kasih